Kabar tak sedap datang dari pasangan artis Sandy Olya dengan pengusaha David Herbowo. Hampir 12 tahun menikah, Sandy Olya menggugat cerai sang suami, David Herbowo. Bahkan Sandy Olya telah mendaftarkan gugatan perceraiannya ke Pengadilan Negeri PN Jakarta Selatan sejak selasa 11 April 2023. Ada pun gugatan cerai Sandy Olya terhadap David Herbowo terdaftar dalam nomor perkara register 361 PDTIG 2023 PN Jakarta Selatan. Jadi pada 11 April 2023 hari selasa dari data, di Sistem Informasi Perurusan Perkara PN Jakarta Selatan, ada perkara masuk didaftarkan atas nama penggugat nyanyi Mas Sandy Olya. Kemudian tergugatnya David Herbowo, gugatannya itu gugatan perceraian, kata Juyampo, Humas PN Jakarta Selatan saat ditemui di kantornya, Jumat 14 April 2023. Lantas, apa alasan serta penyebab Sandy Olya menggugat cerai David Herbowo? Satu di antaranya, kata Juyampo, karena perselisihan yang cukup besar yang terjadi terus-menerus. Lalu bagaimana dengan harta gonogini dalam gugatan Sandy Olya sama sekali tak disebutkan mengenai harta gonogini? Juyampo mengatakan, urusan harta gonogini tak masuk dalam isi dari gugatan ibu satu anak tersebut. Sebab keinginan pokok Sandy Olya hanyalah ingin bercerai dengan David Herbowo. Sementara, mengenai hak asuh anak, kata Juyampo, ada di kedua pihak, yakni Sandy dan David. Tuntutan yang lain hak asuh anak mereka itu, hak asuhnya ada pada kedua belah pihak, yaitu antara penggugat dan tergugat, itu saja tuntutannya. Sambung Juyampo Terima kasih telah menonton!